Baiklah, kali ini kita akan menampilkan pertandingan datur klasik antara Michael Kahl melawan Martin Johansson yang berlangsung pada tahun 1961, Michael Kahl memegang buah putih, diawani dengan pion ke E4, dibalas pion ke C5, sudah ke F3, D6, D4 menentang pion, disini Martin memakan pion, dengan pion, lanjut oleh Michael Kahl yang kuda ke C3, A6, gajah ke G5, kuda E7, kembali gajah ke C4, Menteri Meraju ke A5, disini Michael Kahl melakukan blokade panjang, pion ke B5, mengancam gajah, gajah mundur ke B3, gajah ke B7, penteng bergeser ke E1, penteng bergeser ke E1, gajah ke E7, gajah ke E7, sini McHeltal memakan kuda dengan gajah dibalas oleh Martin dengan pion makan gajah gajah bergeser ke B1 B4 mengancam kuda kuda bergeser ke D5 pengorbanan kuda pengorbanan tidak diterima Martin menggerakkan kuda memakan pion E4 dibalas oleh McHeltal dengan benteng makan kuda gajah makan kuda mengancam benteng dibalas oleh McHeltal dengan gajah makan gajah lanjut oleh Martin dengan menteri makan gajah Menteri bergeser ke E2 di sini Martin memundurkan menterinya ke B7 benteng mundur ke E3 D3 D5 Menteri melaju ke H5 raja bergeser ke F8 benteng makan pion T6 dan di langkah ke 21 ini di posisi ini Martin Johancen menyerah bila permainan kita lanjutkan semisal pion hitam memakan benteng E6 maka kuda akan memakan pion skat kajah bergeser ke G8 benteng ke D3 kajah mundur ke F8 benteng ke G8 benteng ke G3 skat kajah menutup kuda makan gajah kuda makan gajah balas hitam dengan menteri makan kuda menteri makan pion skat kajah bergeser ke F8 benteng ke G8 benteng ke A8 skat Aja bergeser ke G7 Tenteng makan menteri di G7 Dan memang di langkah ini Posisi hitam sangat terdesak Dan posisi putih Memang sangat diunggulkan Terima kasih